Mas Anies sudah bilang bahwa logistik kita lemah, Mas Anies duitnya nggak banyak, apalagi saya. Itu artinya kita bismillah, modal semangat, keterbatasan anggaran nggak jadi halangan. Yang penting rakyat, masyarakat memberikan dukungan, semangat perubahan terus menyala-nyala. Yang bisa saya pesenkan, ya jaga energi dan semangat perubahan itu meskipun nggak banyak uang kita. Baik, tadi sudah sempat diinformasikan bahwa pasangan Amin ini yang termiskin. Sebenarnya nggak usah ditanyakan, dari wajahnya sudah kelihatan. Mengapa ini jadi pertanyaan? Karena Pak Mahfud baru saja mengumumkan hartanya menurut laporan terakhir itu Rp29,54 miliar. Kita sambil tampilkan ya, perbandingannya seperti apa. Kemudian Mas Ganjar, Rp13,45 miliar. Berapakah harta kekayaan Anies Baswedan? Cuma Rp11,19 miliar. Itu saja utangnya Rp7 miliar. Masih ada utang Rp7 miliar. Mohaimin Iskandar Rp27,28 miliar. Uang so gegege ya. Baik, sampai di sini saya ingin mengaitkan kekayaan Anda berdua dengan keraguan orang bahwa Anda berdua mampu membiayai perjalanan kompetisi ini yang membutuhkan biaya yang sangat-sangat-sangat besar. Sampai di sini, bagaimana Anda ingin meyakinkan pemilih bahwa Anda akan mampu untuk melakukan kampanye dengan baik dan dengan modal yang relatif dianggap sedikit. Gimana Mas Anies? Yang miskin dulu, silahkan. Perasaan rapi sudah ya. Gini, Bang Andi. Jadi, proses politik ini itu bukan sebuah kegiatan perdagangan yang membawa modal rupiah untuk mendapatkan rupiah. Tapi kalau kita memandang ini sebagai proses perdagangan, saya cari uang, investasi, nanti setelah menjabat akan dikembalikan itu sebagai investasi. Kita ingin melakukan perubahan untuk Republik ini. Dan saya ingin mengajak kepada semua yang peduli pada Indonesia, mari menjadi bagian dari perubahan. Mari kita ikut iuran. Yang punya waktu, berikan waktu. Yang punya pikiran, berikan pikiran. Yang punya dana, bantunya dengan dana. Yang punya barang, dengan barang. Membangun perubahan sebagai sebuah gerakan. Ini tidak sederhana. Tapi kami yakin bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang mau terlibat. Dan ini sudah kami rasakan selama setahun ini. Selama setahun ini, itu banyak yang memberikan kontribusi dengan berbagai caranya. Sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah, kami juga ingin mengirimkan pesan bahwa kita berdua sudah berada di pemerintahan. Dan selama kami di pemerintahan, kami jalankan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar. Kami berada di pemerintahan bukan untuk mengumpulkan dana. Kami berada di pemerintahan untuk menggunakan kewenangan agar bisa menjalankan perintah konstitusi. Agar bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Dan itu ada rekam jejaknya di dalam catatan kekayaan kita. Jadi, menurut saya justru sekarang sudah harus ada perubahan di aspek ini. Pembiayaan di dalam urusan politik, termasuk urusan kampanye, itu sesuatu yang negara sudah harus terlibat. Kalau kita seperti ini terus, seperti calon presiden, semua mata menyoroti. Tapi kalau calon bupati, calon wali kota di berbagai wilayah Indonesia, calon gubernur yang belum itu jadi sorotan, mereka memiliki biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Selama tidak ada keterlibatan negara di dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktek korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu hulunya adalah karena political financing tidak diatur. Padahal kita tahu bahwa di dalam politik itu ada biaya, seperti juga Mola Studio ini. Itu ada biayanya untuk listrik, untuk personalia, untuk operasional, dan lain-lain. Nah, kami melihat, sekarang ini sebagai sebuah perjuangan kami ingin mengajak semua. Tapi juga kami ingin menyampaikan, salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia. Sehingga proses politik itu memberikan kesetaraan kesempatan pada siapa saja, tidak harus yang memiliki modal rupiah besar, tapi yang memiliki kepercayaan, yang memiliki kompetensi, yang punya integritas, bisa terlibat di dalam proses politik. Oke, baik. Sebelum reformasi itu bisa dilakukan, lagi-lagi sudah menjadi rahasia umum. Kalau mau kampanye ya butuh modal yang gede, Bang Andi ya. Kalau kita lihat di grafis tadi, modalnya Gus Imin kan lebih besar ya, dari modalnya Mas Anies. Kayaknya biaya kampanye bisa lebih besar dari Gus Imin ya? Ya, moga-moga. Jadi, pasangan Amin ini bisa disebut pasangan mantap. Apa itu? Apalagi itu? Kalau dibiarkan lama-lama makan tabungan. Singkatan dari mantap itu makan tabungan. Saya juga kaget, dibilang Bang Andi soge. Saya ini dapat limpahan syukur, ketika Gus Dur jadi presiden, tanah saya yang di samping rumah Gus Dur meningkat tajam harganya. Kenaikan NJOP. Saya berharap Mas Anies nanti jadi presiden, tanah di rumah Mas Anies juga akan meningkat tajam NJOP. Amin. Amin. Nah, makanya kemudian kalau makan tabungan kita jual tanah dulu, Mas. Itu biasanya doa orang susah seperti itu. Nah, saya terbiasa ya mengelola partai, bahkan mengelola organisasi dengan seluruh keterbatasan. Saya bilang kepada teman-teman dari beberapa orang, menyampaikan kepada saya, termasuk Pak Jekah, kamu kaya banget ya. Di setiap titik saya lihat ada balihomu, ada bilbotmu, di setiap gang. Saya ke Kalimantan Timur paling ujung, ada bilbotmu. Waktu itu belum bareng Mas Anies waktu itu. Jadi, saya bilang, gampang Pak Jekah. Setiap Pak Jekah lihat bilbot, ada bilbot saya, berarti hampir pasti di situ ada anggota DPRD PKB. Itu, itu, jadi kita tinggal memberikan satu kesadaran kepada seluruh teman-teman saya di daerah, bahwa ini perjuangan adalah perjuangan investasi. Investasi apa? Investasi untuk menata kekuatan politik ini agar sesuai dengan cita-cita kita, agar aspirasi kita bisa jalan dengan baik. Bahkan saya bilang, sekian rupiah yang kamu tanamkan untuk perjuangan politik ini, saya jamin tidak akan pernah sia-sia. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa. Perintah ini kadang-kadang cukup efektif ya, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pembiayaan. Dan saya lihat kerelawanan ini muncul. Saya bilang, Mas Anies ini ternyata sudah wahyu tumurun. Apa itu wahyu tumurun? Spontanitasnya banyak. Waktu saya nyapres tidak sebanyak ini spontanitasnya. Padahal balihonya banyak sekali. Padahal balihonya banyak. Artinya, okelah saya wapres sampai bersih capres, karena kayaknya wahyu tumurunnya cocok kalau kita berdua. Apa itu wahyu tumurun? Apa itu wahyu tumurun? Wahyu tumurun itu bahasa Jawanya memang ada titah. Kenapa titah? Spontanitas. Apa itu spontanitas? Kita berharap seluruh yang ingin perubahan. Seluruh yang ingin pemimpin fresh-fresh kayak kita berdua ini. Fresh gak sih? Tos, 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 tos. Saya menilai diri saya sama Mas Anies ini fresh lah. Kalau kalian menilai apa terserah kau. Tapi kami melihat siapa yang ingin perubahan. Ingin pemimpin-pemimpin yang fresh. Oke. Apalagi kalau wajah ganteng gabung ini luah. Stop sampai di situ dulu, Sylvia. Kenapa saya tanyakan... Akan menjadi motivasi bergerak dengan kesuadayaan yang tinggi. Iya. Upaya Anda untuk meyakinkan kami semua bahwa Anda ikut ganteng. Mulai kami percaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.